Tak ada angin tak ada hujan, satu unit rumah yang berlokasi di Jalan Pakis, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Mendadak Robo, Kamis, 25 Januari 2024. Sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat dalam kejadian ini, seorang tukang bangunan mengalami patah tulang akibat tertimpa puing-puing material rumah. Sementara itu, diketahui rumah tersebut merupakan milik pasangan suami istri, Pasutri, Hasan dan Misnati. Istri Hasan, Misnati mengatakan rumah miliknya yang roboh itu masih dalam proses pembangunan. Proses pembangunan dilakukan sejak dua bulan lalu. Tentang Limas, saya ada di sana jam jam 8, roboh, jam setengah 9 saya dapat laporan. Tentang suruh staff saya untuk mengecek ke lokasi, ya hasilnya benar. Memang robohnya bukan-bukan roboh, karena rumah lama, bukan. Karena masih dalam pengerjaan, Pak? Dalam pengerjaan, ya. Ya, kemungkinan banyak, kemarinnya hujan, mungkin dibawahnya masih basah, gitu. Dan belum dipelester, ananya. Penghuninya, Pak? Ada... Tidak ada penghuninya, masih di garam. Berarti yang di video yang digotong itu... Tukang, ya. Tukang, ya. Tukangnya. Ada berapa orang, Pak? Kebetulan kemarin ada tiga katanya orang tuanya. Yang satunya masih di rumah yang punya. Mungkin ambil barang. Siap, terang.